Terima kasih. Terima kasih. Iya, bos. Tapi kata bos lima. Ini empat, bos. Banyak ngomong. Tidak ngomong satu lagi. Jadi lima. Iya, bos. Siap, bos. Siap, bos. Pergi. Siap, bos. Kita beli tempat lain aja, Ayo. Itu nggak boleh, katanya nggak dijual. Ya Allah, Ya Rupiah Karim. Bandi! Ini siapa yang menghias toko sama balon? Sampai tulisan ketutupan. Aduh, Pak Bos. Siapa cuma disuruh sama Bu Hajah? Katanya biar tokonya menarik perhatian dan rame gitu, Pak Bos. Sana jangan rame juga kalau anak-anak siapa yang mau beli emas? Cepat! Cik? Cik, Cik dari mana? Oh, abis dari tempatnya Kang Kosim, abis balikin uang pinjamannya waktu itu, terus kalian belanja tadi. Oh, udah lunas dong sekarang? Belum sih, Teh. Soalnya Kang Kosimnya nggak mau nerima. Kamu kali yang pura-pura sedih supaya Kang Kosimnya. Kasian. Cicinya nggak pura-pura kok. Bener deh. Kalau gitu, Cik Cik ke warung dulu ya, Teh. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bok kemas jid ya? Iya, Dula. Betapa indahnya hidup Pak Ustaz selalu diisi dengan ibadah. Mantap. Bisa saja, Ente. Dula. Iya. Saya sedang ada persoalan nih. Persoalan apa itu? Saya prihatin kepada Kang Kosim. Dia ditimpa musibah. Dan menjadi bahan ledekan Kang Haji Jahal. Apa kamu tidak memberikan informasi kepada Kang Haji Jahal? Astagfirullahaladzim. Sebelumnya, Ani minta maaf, Pak Ustaz. Ani tidak punya niat untuk bergosif. Kebetulan, waktu itu Ani sedang membeli gembok. Bertemulah dengan Kang Haji Jahal. Terjadilah cerita itu. Jadi, Ani sama sekali tidak ada niat untuk bergosif. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi lain kali, Ente harus wanti-wanti sama teman-teman sepedagangan Ente ya. Dan jangan diikutkan gosif. Karena itu akan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Pak Fatiha, Pak Ustaz. Kalau gitu, Ani minta maaf ya, Pak Ustaz. Minta maaf dan minta ampunlah kepada Allah. Bukan kepada saya. Saya hanya mengingatkan aja. Iya, Pak Ustaz. Ani faham. Ya sudah, kalau gitu, Ani pamit jalan lagi, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Ibu, Ibu mau beli kulkas yang pintunya dua enggak? Atau TV yang layarnya layar datar, yang gede, yang bagus, yang baru? Aduh, Jang. Boro-boro saya mau beli kulkas atau TV. Mau beli beras aja, saya enggak mampu. Saya ini orang miskin, Jang. Sampai sekarang aja saya belum makan. Semoga kalian jadi orang sukses, jadi orang bener, Jang. Amin. Don, tugas kita itu nyari target untuk mendapatkan duit. Bukan yang malah ngeluarin duit. Sebel. Iya, Anak. Kamu teku naun sih, cemberut aja. Menurut saya sedih, kan? Masa Haji Kosim jadi bahan gosip? Gosip? Gosip gimana? Jadi tadi T.H.J. Jana bilang kalau Haji Kosim deket sama si Cici? Astagfirullahaladzim. Tuh kan, bilang ke Haji Kosim jangan terlalu deket sama si Cici. Jangan takut kalau kalian akan datang membawa kabar buruk Justin Timberlake pernah ngomong. Jangan takut. You know, I'll be there through colors. Wah, gila. Si bos mungkin sakti A aja. Bener, bos. Ini bener-bener gila, bos. Bos bener-bener sakti. Buktinya, sebelum kita datar melapor bahwa kita gagal untuk pindahkan tugas, bos. Tapi bos sendiri udah tahu duluan. Kita berdua gagal, bos. Tidak mencempet target, bos. Sakti sakti 70. Sakti kepala gundulmu. Saya udah usaha, bos. Diminta untuk mendapatkan klien lima orang saja. Kalian tidak betus. Apa kerja kalian? Maaf, bos. Oh, maaf, maaf. Sorry. Kemal. Abah, mau menanyakan dua hal son kamu. Menanya apa, bah? Apa benar kamu membelikan handphone buat jihad? Terus ya apa, bah? Pacaran juga belum? Kamu gak perlu menelak. Abah sudah tahu. Kang- Kang Jijahal yang cerita. Iya, bah. Kemal belinjian handphone. Terus apa? Apa kami yang mengambil uang di toka apa? Iya, ya, bah. Abah. Kemal bingung deh sama abang. Kenapa setiap sama Kemal uang kecil aja itu jadi masalah, bah? Giliran buat Kang Nanang. Uang haji, bah. Abah gak pakai mikir-mikir. Anaknya abah itu Kemal lah tongang Nanang. Abah tidak mempermasalahkan masalah kecil besarnya uang yang hilang. Tapi cara kamu mengambilnya. Dan karena kamu anak-anaknya, bah. Abah gak mau kamu didi mali. Abah punya hak dan kewajiban mendiri kamu. Ngedidik itu cari gak kayak gini, bah. Yang Kemal pergi dari sini. Tunggu, aku ngapain, abah, abah. Tunggu, aku ngapain, abah. Kemal, Kemal. Kemal. Ada apa, Kang? Allah, Allah sedang memperlihatkan kasih sayangnya, Nanang. Dengan menguji saya. Menguji keimanan dan kesabaran saya. Memangnya ada apa lagi, Kang? Kemal pergi dari sini. Menar'e,ih. Selamat menikmati. Oleh itu, kita... Terima kasih.